Intro Tuhan itu sangat baik bagi kehidupan kita terlebih lagi buat setiap keluarga kita saya percaya bahwa dia selalu punya rancangan yang indah dalam setiap hidup bahkan keluarga kita itu sebabnya mari kita bersama-sama dengan keluarga kita memulihakan dia, melayani dia sepanjang umur kita mari kita naikkan ujian kasih Tuhan kami datang di hadiratmu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihimu Yesus kami datang di hadiratmu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihimu Yesus bersama keluarga ku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi engkau Tuhan tiada yang dapat melebihi kasihmu terima kasihmu ya Tuhan bagi kami engkau segalanya terima kasih kami datang di hadiratmu dalam satu kasih dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihimu Yesus Yesus bersama keluarga ku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi engkau tiada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan Tuhan bagi kami bagi kami engkau segalanya bersama keluarga ku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi engkau engkau tiada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan bagi kami engkau segalanya bersama keluarga ku melayani Tuhan bersama bersatu bersatu selamanya mengasihi engkau bersatu tiada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan bagi kami engkau segalanya saya dan hambanya bersatu bersatu selamanya bersatu mengasihi engkau engkau tiada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan bagi kami engkau segalanya bagi kami engkau segalanya bagi kami engkau segalanya engkau segalanya bagi kami ya Tuhan kalau yang berdaulat kau Tuhan di atas penguasa di atas segala penguasa kami bersyukur kami punya Allah seperti engkau kami ya Tuhan mempersembahkan hidup kami ya Tuhan kepada mu ya Tuhan menghambakan mengabdikan diri kami kepada mu Tuhan kami mau membangun hidupan yang berkenan kepada Tuhan bersama seluruh keluarga kami ya Tuhan untuk kami boleh menyenangkan hatimu terima kasih Bapak buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan kami percaya ya Tuhan engkau tidak hadir dengan sia-sia engkau membawa berkat bagi kami ya Tuhan sukacita Tuhan juga membawa berkat firman bagi kami ya Tuhan memberi kepada kami hati yang terbuka bagi kebenaran firman-Mu sehingga benih firman ini akan tertanam dalam hati kami dan tumbuh menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan berapi hamba-Mu Tuhan pakai kami semua juga anak-anak-Mu semua ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan terpuji langkau Tuhan kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami haleluya amin shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan masih banyak yang liburan kayaknya ya ya hari kita pagi hari ini sesuai dengan tema kita tentang aku dan seisi rumahku ya kita tidak baca ayat temanya saya yakin sudah Bapak Ibu sudah beberapa kali mendengar tentang ayat tema itu dibacakan saya ingin mengambil poin poin tentang seisi rumah ya seisi rumah itu berbicara tentang keluarga ya dan judul Werman Tuhan pagi hari ini adalah rancangan Allah atas keluarga ya topik tentang keluarga ini ya mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah senior ya sudah puluhan tahun mungkin membangun membangun keluarga ya saya percaya topik ini tetap relevan ya bagi Bapak Ibu atau mungkin ada yang keluarganya sudah tidak utuh lagi ya ada yang sudah ditinggal ya oleh pasangan hidup seperti Pak Gianto ya ada yang lain juga yang mungkin sudah ditinggal ya oleh suami ya bukan berarti kita sudah apa atau firman Tuhan ini sudah tidak penting gitu ya tetapi bagaimana kita sebagai satu bagian ya paling tidak ya dalam satu keluarga kita masih punya anak menantu cucu mungkin ada yang sudah punya cicit ada yang sudah punya cicit enggak ya belum ada ya nah tetap relevan ya firman Tuhan ini bagaimana kita juga untuk bisa menasehati ya mengajar kepada anak cucu kita ya supaya mereka juga membangun membangun sebuah keluarga yang sesuai dengan rancangan Allah ya di dalam kitab kejadian menceritakan tentang asal mula peradaban manusia yang di dalamnya itu melibatkan keluarga sebagai sebuah institusi jadi sebuah lembaga perkawinan ada keluarga dan segala seluk beluknya keluarga itu adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah sendiri jadi bisa dipastikan bahwa keluarga itu adalah hal yang penting karena itu Allah membangun keluarga hal yang penting dan perlu bagi manusia serta menjadi hal yang menyenangkan ya berkeluarga itu menjadi hal yang menyenangkan dan membahagiakan ya begitu ya para jombloan jomblo wati tentu masih punya tentu punya keinginan besar ya untuk berkeluarga bahkan ada yang pengen cepat-cepat ya ada yang pengen cepat-cepat berkeluarga ya yang belum punya pasangan mungkin ya tentu ini menjadi satu hal yang di apa ya diidamkan ya membangun keluarga ya tapi membangun keluarga ya itu tidak tidak bisa asal menikah lalu membangun keluarga jadi keluarga itu akan menjadi bencana yang menghancurkan menjadi hal yang menyenangkan dan membahagiakan asal dimasuki dengan cara dan dijalani dengan pola dengan tatanan dan kehendap kalah jika tidak keluarga keluarga atau pernikahan justru akan menjadi bencana yang menghancurkan menghancurkan kehidupan mereka yang berkeluarga itu ya tidak tertutup kemungkinan terjadi hal seperti itu karena itulah bagaimana orang tua juga membangun fondasi ya kepada anak-anaknya ya sebelum mereka masuk dalam pernikahan bahkan sedih nimungin dibangunkan diberikan kepada mereka fondasi ini untuk mereka bisa membangun keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan jadi keluarga itu perlu dibangun dengan sebuah fondasi setiap bangunan itu perlu ada fondasinya konsep masa kini keluarga itu memang dimulai dari sepasang pria wanita yang saling jatuh cinta ya kemudian menikah tapi kan modalnya gak cukup jatuh cinta ya ini konsep awal kalau konsep awalnya itu gak ada apa itu gak perlu ada jatuh cinta dulu ya karena konsep zaman dulu itu orang tua yang membawa jodoh kepada anaknya kayak Abraham menyuruh hambanya Eliezer cari jodoh buat anak tinggal disodorkan kepada Isakni jodohmu ya barulah kemarin kemudian mereka membangun walaupun ada juga di awal-awal sejarah manusia itu ya ada yang pria yang menyukai wanita seperti Yaakob ya ketika dia ada di rumah pamannya Laban ya dia jatuh cinta Yaakob jatuh cinta ya kepada Rahel ya tetapi kemudian orang tua juga yang berdaulat orang tua yang berkuasa ya karena kakaknya Lea belum menikah nih nikahin dulu ya itu konsep zaman dulu zaman sekarang gak laku ya gak bisa seperti itu memang sudah berbeda ya nah seperti sebuah rumah ya seperti sebuah rumah ya keluarga itu harus dibangun dengan fondasi yang kokoh ya yang kuat karena ya seperti sebuah bangunan keluarga itu bisa robo ya bisa hancur kalau tidak dibangun dengan fondasi yang kuat nah fondasi yang pertama itu adalah sepadan dalam terjemahan lama itu dikatakan sejodoh ya kejadian 2 ayat 18 mengatakan bahwa Tuhan Allah menjadikan Hawa itu sebagai penolong yang sepadan ya dengan Adam ya nah sepadan nah sepadan pengertian sepadan atau sejodoh ya ini di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14 itu adalah tentang satu iman ya sejodoh itu satu iman di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 dikatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya sebab persamaan apakah terjadi antara kebenaran dan kedurakaan atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap jadi seiman ini prinsip ya jadi prinsip sekali lagi prinsip ya karena itu perlu ya babak ibu menekankan ya ke anak-anaknya yang belum menikah untuk cari jodoh cari pasangan yang seiman ya kalau sudah tidak seiman sudah tidak usah tidak usah masuk hitungan di luar jangan sampai tertarik jatuh cinta karena kalau sudah jatuh cinta repot ya sudah jatuh cinta segalanya bisa diterjang ya penting tekanan tekankan itu sejak mereka remaja ya sejak mereka remaja ya pelan apa koordinator remaja perlu juga menekankan kepada anak-anak remaja yang dibawa bimbingannya untuk menekankan mereka sejak dari usia SMP itu kan sudah mulai jatuh cinta anak-anak sekarang ya tekankan seiman 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 aja masih banyak masalah apalagi tidak seiman jadi ini prinsip ya dan seiman ini sejalan dengan kehendak Allah ya sejalan dengan kehendak Allah artinya sepadan itu seiman sejalan dengan kehendak Tuhan ya Allah itu berdaulat ya atas seluruh alam semesta ini ya baik manusia juga alam itu semua ada di dalam kedaulatan Allah dan ada di dalam tatanan Allah yang sudah Allah atur sedemikian lupa ya alam semesta ini tidak hanya manusia ya musim Allah yang atur ya tata surya itu Allah yang atur sehingga nggak saling bertabrakan ya antara apa planet-planet itu nggak saling bertabrakan ya Allah atur semuanya termasuk jodoh ya saudara-saudara kita seberang mengatakan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan ya ada umur juga di tangan Tuhan ya jodoh itu termasuk ya di dalam rancangan Allah ya tetapi tidak berarti bahwa kita ini pasif ya kita pasif dan tidak berusaha ya ya pokoknya menunggu jodoh dari Tuhan dan kalau kita merasa bahwa ya ini jodoh ini tanpa kita ada apa tanpa kita ada usaha apa-apa lalu akhirnya kita juga orang itu menjadi tidak bertanggung jawab ya kalau ya kemudian mereka membangun sebuah pernikahan ya ya salahnya Tuhan kasih saya jodoh seperti ini gitu ya terus kemudian dia bisa apa tidak bertanggung jawab tidak ada usaha ya bagaimana untuk membangun keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya dan ala itu saya rasa juga saya belajar dari beberapa hamba-hamba Tuhan gitu ya di Youtube lewat apa gitu ya tentang apakah Tuhan itu menjodohkan itu itu sudah memasangkan gitu ya oh si A dengan si B ya si C dengan si D ada beberapa hal yang saya dengar tentu Tuhan itu tidak tidak menjodohkan mengatur sebegitu rupa di mengabaikan kehendak bebas manusia ya kalau misalkan antara si A dan si B ini dijodohkan kemudian Tuhan menjodohkan si C dengan si D ya kemudian akhirnya A dan B ini tidak cocok ya memang manusia tidak menurut ganda Tuhan ya lalu mereka bercerai udah banyak kan pasangan-pasangan Kristen yang bercerai juga tidak sedikit bercerai lalu kemudian si A ini menikah dengan si C ya lalu jadi kacau lah ya jadi kacau ini kan jadi efek domino ya lalu si D cari pasangan siapa ya mencari pasangan yang set sudah dipasangkan Tuhan sama Y saya rasa Tuhan itu tidak apa menjodohkan sampai memasangkan pasangan itu sedemikian rupa tetapi Allah itu melibatkan kehendak bebas manusia ya Allah melibatkan kehendak bebas manusia dan dalam mengambil keputusan dan di dalam berusaha bagaimana memikirkan ya nah karena itu ya orang atau yang akan mencari pasangan itu melibatkan Tuhan ya jadi bekerja sama dan harus melibatkan Tuhan sehingga mereka menemukan pasangannya dalam usahanya yang di jatuhi cinta ini ya sesuai dengan kehendak Tuhan libatkan Tuhan berdoa minta kehendak Tuhan minta impinan Tuhan ya apakah Tuhan berkenan ya kalau saya membangun rumah tangga menikah dengan si A ini apakah Tuhan berkenan libatkan Tuhan ya dan saya yakin Tuhan akan campur tangan jika Tuhan dilibatkan Tuhan akan intervensi ya jadi perlu orang tua ikut mendukung di dalam doa ya untuk pasangan hidup anaknya dan anak-anaknya ditekankan bagaimana mereka meminta pimpinan Tuhan di dalam mereka mencari pasangan hidupnya perlu berusaha ya bagaimana mereka melibatkan Tuhan ya ini berbicara topik lain ya bagaimana orang itu nanti mencari kehendak Tuhan saya tidak akan uraikan disini bagaimana untuk kita bisa mendapatkan kehendak Tuhan nanti panjang lagi ya jadi yang penting bagaimana orang tua membimbing anak dan anak itu juga melibatkan Tuhan ya di dalam mencari pasangan hidupnya supaya menjadi pasangan yang memang dikehendaki oleh Tuhan ya kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan bagaimana anak-anak tidak tahu ya saya percaya Tuhan itu akan pimpin akan pimpin lewat caranya Tuhan dan Tuhan akan menolong kita untuk kita bisa mendapatkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita memaksakan diri misalkan kita memaksakan diri ya Tuhan itu menghargai menghargai kehendak tidak bebas kalau minta diberkati ya Tuhan akan memberkati tapi pasti ada resiko-resiko yang kita tanggung karena Tuhan itu tahu yang terbaik sampai jauh ke depan ya kan kalau kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan mungkin ada resiko yang harus kita tanggung ya tapi saya percaya ya kalau dua pasangan itu juga tetap setia melakukan kehendak Tuhan dan membangun ada beberapa fondasi membangun fondasi-fondasi itu pasangan itu juga akan bisa menjadi pasangan yang baik dan berkenan kepada Tuhan ya nah yang kedua fondasi yang kedua fondasi yang kedua ini covenant ini istilah bahasa Inggris yang mungkin saya lebih pakai ini karena di istilah Indonesianya itu tidak ada yang bisa menerjemahkan dengan tepat arti kata covenant itu covenant itu kalau dilihat di kamus bahasa Inggris ke Indonesia artinya cuma satu perjanjian padahal tidak se apa ada artinya yang lebih mendalam dari sekedar perjanjian ya covenant itu janji tunggal kalau perjanjian itu kan antara dua pihak ya perjanjian itu dalam bahasa Inggris banyak ada agreement ya promise promise ini janji bisa juga janji tetapi covenant ini lebih daripada itu bukan sekedar apa ya seperti kontrak ya kalau kontrak rumah misalkan ada surat perjanjiannya itu mengikat kedua belah pihak kalau salah satu gagal memenuhi perjanjian dalam kontrak itu maka kontrak itu bisa dikatakan batal ya itu perjanjian antara dua belah pihak tapi covenant ini janji tunggal janji tunggal ya ikat janji yang tidak bisa dibatalkan pihak lain ya saya browsing ya tentang makna covenant ini karena artinya itu tidak sesederhana sekedar perjanjian ya tidak bukan sekedar agreement ya tetapi covenant ini berbeda ya berbeda dengan kontrak berbeda dengan perjanjian yang membutuhkan dua pihak ya jadi kalau salah satu pihak mengingkari maka kontrak itu batal sedangkan covenant ini hanya perlu satu pihak yang membuat dan yang bisa membatalkannya hanya satu pihak yang bisa membuat dan membatalkannya jadi covenant ini diberikan ya diberikan covenant ini diberikan ya kepada dari seseorang yang membuat ya membuat covenant ini membuat perjanjian ini diberikanlah kepada seseorang dia ya dia yang ber covenant ya dia yang membuat janji itu ya atau mungkin istilah indonesianya itu seperti komitmen gitu cuman komitmen ini juga kurang kuat karena komitmen seseorang itu misalkan saya berkomitmen untuk melakukan sesuatu gitu ya nah komitmen ini berdengan berbagai macam tantangan komitmen ini bisa menjadi luntur atau komitmen ini bisa menjadi tidak komitmen lagi ya nah sedangkan covenant ini sebetulnya tidak bisa batal ya nah di dalam pernikahan ya masing-masing pihak kalau sudah masuk dalam pernikahan itu suami dan istri harus saling berkovenant ya masing-masing pihak ya di dalam Alkitab Bahasa Inggris ya kata-kata yang kalau di dalam Alkitab Bahasa Indonesia itu ditulis perjanjian-perjanjian terutama tentang Allah misalkan Allah berjanji ya perjanjian Allah dengan Noh ya itu dalam Alkitab Bahasa Inggris tidak ditulis promise tidak ditulis Allah itu berjanji tetapi dipakai kata covenant jadi dalam Alkitab Bahasa Inggris itu ada 280 kata covenant ya itu perjanjian dari Tuhan yang dimana tidak akan pernah batal ya janji Tuhan ya perjanjian yang satu pihak dari Tuhan janji Tuhan kepada manusia bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan Tuhan berjanji ya kalau mereka itu ada di tanganku tidak ada satupun yang bisa merebut mereka dari tanganku ya ada banyak janji-janji Tuhan ya ini dibakai kata covenant dalam arti Allah janji itu tidak tidak bisa batal ya memang Tuhan apa kita bukan Tuhan gitu ya tetapi saya percaya jika kita memahami makna tentang covenant ini maka pasangan itu akan tetap satu ya tidak akan terpisah tidak akan bercerai ya jadi covenant ini penting ya ibadah doa Jumat kemarin Dari Yaeli juga menyampaikan tentang kesepakatan ya antara suami istri waktu itu berbicara tentang pelayan-pelayan Tuhan sebagai satu keluarga ya perlu adanya kesepakatan ya apalagi di dalam sebuah keluarga ya dan perlu adanya covenant ini janji covenant ini di Kamus Bahasa Indonesia itu ada hanya sudah dibakukan menjadi bahasa Indonesia hanya pakai huruf K K-O-V-E-N-A-N 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 Tapi artinya dalam Kamus itu juga hanya perjanjian padahal kalau perjanjian itu kan lebih kepada dua pihak gitu ya dan tidak melibatkan hati kalau ada perjanjian dagang antara satu perusahaan dengan perusahaan. Itu ya kadar perjanjian. Itu tidak melibatkan hati. Sedangkan covenant ini melibatkan pikiran, perasaan dan kehendak. Jadi seluruh keberadaannya di dalam covenant ini terlibat kehendaknya. Pikirannya. Karena itu covenant ini kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah menikah saya selama ini mungkin belum ber-covenant belum menyatakan bahwa pasangan saya benar-benar akan memberikan jadi sekali lagi covenant ini diberikan sepihak. Jadi ada pihak yang memberikan. Saya akan memberikan saya akan ber-covenant kepada pasangan saya. Sehingga pasangan itu akan tetap utuh. Ini tentang covenant. saya tidak kenal tentang keluarga ini banyak ya topik yang harus dibahas gitu. Tetapi saya akan bahasnya secara singkat-singkat saja karena kalau tidak nanti bisa 2-3 jam nanti ya. Nah yang ketiga bagaimana covenant ini tadi bisa terjadi. Bisa terbentuk. Ya itu jika dibangun dengan kasih. Ephesus 5 E25 mengatakan Hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. jadi ada kondisi atau ada kualitas kasih yang tidak sekedar kasih, yang tidak sekedar jatuh cinta apalagi cintanya cinta monyet. Saya tidak tahu kok isa pakai cinta monyet ini apa ya? kaitannya apa dengan monyet juga? Saya tidak tahu tapi istilahnya cinta monyet itu cinta yang yang receh gitu ya. Tidak ada artinya. Kualitas cintanya itu adalah kasih Kristus. Nah kasih Kristus ini kasih yang bakal. Jadi kalau keluarga itu membangun hubungan dengan kasih Kristus pasti juga kasihnya akan kekal. Tidak ada istilahnya sudah tidak sayang lagi tidak jodoh lagi ya itu di luar sana tetapi di dalam keluarga keluarga Allah kalau itu semua dibangun dengan kasih yang berkualitas kasih ini jelas dikatakan suami-suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat kita sebagai jemaat Tuhan adakah dari kita yang meragukan kasih Tuhan ya maksudnya iya sih Tuhan itu mengasihi saya manusia disuruh mengasihi Tuhan dengan sekenap hati sekenap jiwa sekenap akal budi sekenap kekuatan apa iya Tuhan mengasihi saya sedemikian oh kasih Tuhan jauh lebih daripada itu ya Tuhan bahkan memberikan nyawanya jadi dikasih antara keluarga tentu ini tidak berbicara dengan hanya kepada suami memang ini penekanannya kepada suami untuk mengasihi istri ditah nikah itu mengasihi kepada suami istri ditah nikahnya itu tunduk kalau suami itu mengasihi istri sedemikian lupa seperti Kristus mengasihi jemaatnya pasti istrinya juga akan mengasihi jadi harus dibangun kasih yang membuat masing-masing anggota keluarga ini bisa berkavenan dalam kasih dan kasihnya akhirnya menjadi kasih walaupun walaupun dia karakternya tidak baik walaupun dia malas walaupun dia jahat sekalipun tetap mengasihi kasih walaupun bukan kasih jikalau ya kalau dia baik saya akan mengasihi dia kalau dia menyenangkan saya akan mengasihi dia tidak tapi harus dibangun dengan kasih Kristus kasih Kristus ini kasih walaupun manusia itu berdosa tidak ada baik-baiknya tapi Kristus rela mati untuk manusia yang berdosa ini itu kasih kemudian fondasi yang berikutnya adalah kekudusan Ibrani 13 ayat yang keempat hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan jangan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah di dalam pernikahan biasanya dalam pemberkatan nikah itu kan hamba Tuhan pendatang menyampaikan ada titah nikah terlebih dahulu ada titah nikah satu kalimat yang mungkin Bapak Ibu sudah lupa dengan titah nikah ada kalimat yang mengatakan janganlah pernikahan itu dimasuki dengan sembarangan janganlah dimasuki dengan sembarangan biasanya titah nikah yang yaitu titah nikah gereja jadi harus dimasuki dalam kekudusan antara pasangan yang akan menikah harus benar-benar di dalam kekudusan saya yakin bisa mengartikan sendiri arti kekudusan itu belum masing-masing belum mencemari dirinya dengan dosa dosa terutama dosa seksual hubungan seksual itu berdosa jika dilakukan sebelum masuk di dalam pernikahan dan kekudusan ini harus dijaga betul sampai masuk di dalam pernikahan tentu tidak hanya berbicara tentang hubungan seksual dengan kekudusan memang yang di dalam Ibrani 13 4 ayat 4 jelas dikatakan penuh hormat terhadap perkawinan tidak mencemarkan tempat tidur saya yakin Bapak Ibu bisa menerjemahkan artinya itu tidak mencemarkan tempat tidur bukan arti tempat tidurnya tidak boleh dikotori tidak boleh ada noda-nodanya saya yakin Bapak Ibu paham arti ini jadi masuk di pernikahan penting sekali orang tua membangun fondasi ini kepada anak-anaknya ingatkan hati-hati di dalam membangun hubungan dalam membangun hubungan hati-hati jaga betul-betul kekudusan sekarang ini karena apa? karena ada sangat banyak kesempatan atau godaan yang bisa membuat mereka jatuh ketika mereka hanya berdua saja pergi berdua kemana-mana kan berdua kalau pacaran kan berdua masuk bertiga masuk bertiga berdua sangat teriskan bisa ada iblis tengah-tengahnya Bapak Gembala kemarin baru lagi ngomong-ngomong sama seseorang tentang itu dijaga supaya benar-benar jaga kekudusannya saya yakin kalau si pria cowok ini mengasihi pasangannya ini yang pacarnya ini dia tidak akan dia akan jaga betul dia tidak akan mencemari dia akan jaga ini sebagai satu permata yang bernilai gitu lah jangan dinodai kalau mengerti tapi seringkali yang terjadi apa hawa nafsu yang bekerja bukan lagi kasih yang bekerja tapi hawa nafsunya yang bekerja dan akhirnya masing-masing ter apa ya terkuasai oleh hawa nafsu sehingga tidak sedikit pasangan yang akhirnya apa mereka ada yang MBA sampai MBA married by accident kawin paksa karena sudah hamil duluan ada banyak karena itu di dalam pasangan yang mau menikah misalnya disediakan formulir suruh ngisi belum pernah melakukan hubungan seksual tanda tangan di situ di bawahnya pendetanya mbak Tuhannya tidak akan bisa ngecek bohong atau enggak ya kan bohong atau enggak tapi saya saya apa apa bersyukur gitu ya ada beberapa cumaat disini mereka ngaku mereka mengakui sudah melakukan hubungan seksual ini mereka akan melanjutkan ya saran kami yaudah minta ampun sama Tuhan cuman memang ada persyaratan gereja akte nikahnya dibedakan gitu ya di antara apa ya lupa pernikahan kudus atau ya ada kata kudusnya ya di akte nikah gereja yaitu aturan gereja memang untuk supaya enggak dimasuki dengan sembarangan itu tadi ada satu pasangan yang anak sini dulu udah zaman sekarang mereka sudah anaknya sudah gede-gede gitu ya mereka ngaku kepada kami kepada saya khususnya ngaku sudah gak apa-apa yang penting ya masing-masing berkomitmen untuk membangun keluarga masih ada fondasi yang satu rusak ya ayo dibangun lagi bangun dan mereka akhirnya membangun keluarga yang cinta Tuhan yang diberkati oleh Tuhan yang penting ngaku ya kepada Tuhan kepada hamba Tuhan juga jangan sampai membohongi jangan sampai berbohong itu sudah dibangun dengan kebohongan sudah salah ngaku aja ngaku aja ya kalau nanti ada jemaat juga yang apa ya ngerti gitu loh loh ini kok diumumkannya bukan pernikahan kudus gitu loh ya tanya ada jemaatnya gitu ini kok bukan salah satu jemaat disini dulu masuk bukan pernikahan kudus ya ya gak apa-apa kan gue ngerisiko ya memang tapi saya percaya kalau itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dibereskan dihadapan Tuhan mereka akan masih berhasil ada satu pasangan ya disini yang ya karena hal seperti itu ya mereka membohongi kami kami membohongi tidak hanya membohongi dalam hal itu ya ya waktu itu karena dekat ya dengan orang tua yang sudah ya dari jaman almarhum mamah saya itu menurut katakan minta surat nikah dulu ya minta dibuatkan surat nikahnya dulu ya untuk bisa mengurus ya waktu itu ya kami gak gak kepikiran sampai sejauh itu karena kami mengenal keluarga yang baik eh setelah diberi surat nikah mereka gak diberkati gak mengajukan untuk pembergatan nikah ya karena mereka tahu mereka sudah melakukan hubungan seksual dan ternyata hubungan mereka hubungan keluarga mereka tidak diberkati oleh Tuhan karena dibangun dengan tidak kekudusan ditambah lagi dengan kebohongan bohongi pendeta menembohongi hamba Tuhan ya jadi mari lihat masuk kekudusan nah kemudian yang berikutnya adalah berikutnya ini jadi gak langsung oh ya sudah sudah diberkati dibangun seiman sudah lalu fondasinya selesai tidak ya dalam memang Matius 7 ayat 24 sampai 25 ini tidak berbicara secara khusus tentang pernikahan ya tapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukan ini sama dengan orang bijaksana mendirikan rumah di atas batu ketaatan akan firman Tuhan ya jadi ketaatan akan firman Tuhan oke saya lanjut terus karena masih ada beberapa nah kita melihat kemudian tatanan Allah ya tatanan Allah atas pernikahan yang pertama itu harus setujuan dengan Allah ya di dalam kejadian 1 ayat 27 dan 28 itu jelas Allah mengatakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambar menurut gambar diciptakannya dan Allah memberkati mereka beranak cucu bertambah banyak penuhilah bumi taklukan kuasai berkuasa atas ikan-ikan di laut dan atas segala binatang ya jadi tatanan Allah atas sebuah keluarga itu adalah untuk mewujudkan gambar Allah jadi masing-masing pribadi antara suami dan istri harus memiliki gambar mewujudkan gambar Allah di dalam dirinya ya memiliki gambar diri yang benar sesuai dengan gambar gambar ini perlu dibangun terus-menerus untuk mewujudkan gambar diri Allah ya ini tidak tidak langsung gitu ya tapi ini terus dibangun bagaimana kita membangun karakter untuk menjadi serupa dengan Kristus ini proses terus-menerus ya kalau ada yang rusak gambar dirinya entah harga dirinya rusak karena apa karena kesombongan karena iri hati dan sebagainya dipulihkan mari pulihkan jadi kita harus membangun rumah tangga sesuai dengan tatanan Allah yaitu setujuan dengan Allah untuk mewujudkan gambar diri Allah dan tidak mustahil akan kemudian bisa bisa mengubah dunia atau menjadi berkat menguasai dunia tidak hanya menguasai alam menguasai ikan tadi di laut menguasai burung-burung di udara menguasai binatang ya tidak tetapi bahkan kita bisa menjalankan amanat agung untuk bisa menguasai dunia untuk menjadikan semua bangsa muridku dan menyampaikan kabar Injil dari Yerusalem Judea Samaria sampai ke seluruh ujung bumi jadi harus setujuan dengan Allah tujuan pernikahan bukan supaya sekedar bahagia tujuan pernikahan bukan untuk punya anak tidak tetapi tujuan pernikahan Allah adalah mewujudkan gambar Allah dalam keluarga itu kemudian tatanan Allah yang berikutnya itu adalah sedaging tidak dapat dipisahkan bukan soal boleh atau tidak tetapi tidak dapat karena apa karena kepala atau suami itu tidak akan bisa dipisahkan dengan tubuh bagaimana kalau kepala dengan tubuh dipisah pasti hancur mati jadi tidak dapat dipisahkan di dalam Matthew 19 ayat yang keempat Yesus menjawab tidak akan membaca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula mereka menjadikan laki-laki dan perempuan dan di ayat 6 demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dicerahkan oleh manusia jadi pernikahan atau keluarga itu adalah rancangan Allah sejak semula sejak semula Allah merancang dan prinsipnya adalah satu bukan lagi dua dua menjadi satu itu prinsipnya yang kedua dan untuk kesatuan ini perlu dipelihara tidak terjadi dengan otomatis untuk menjadi bersatu sedaging menjadi satu tidak terjadi dengan sendirinya harus dibangun dan dipelihara di dalam kejadian 2 E23 lalu berkatalah manusia ini tulang dari tulangku daging dari dagingku ia akan dinamai perempuan sebabnya diambil dari laki-laki dan akan meninggalkan orang tua laki-laki akan meninggalkan orang tua artinya kesatuan itu harus dibangun dengan antara suami dengan istri dengan meninggalkan orang tua bukan berarti melupakan mengabekan tidak tetapi dalam arti mereka berdua itulah yang satu tidak boleh ada orang tua yang masuk di dalam hirarki keluarga orang tua ada di luar bukan berarti mereka tidak punya bebas dari anak yang sudah menikah tidak mereka punya tanggung jawab untuk menasehati jika rumah tangga anaknya bermasalah punya memenang dan anak juga harus menghargai orang tua tetap menghormati orang tua menghargai nasehat orang tua karena pernikahan itu pasang suami istri membangun pernikahan itu masih banyak kelemahannya sekalipun pendeta sekalipun rumah tangganya juga pasti ada gangguan ada konflik dan sebagainya dan kalau ada masukan mungkin dari orang tua atau dari siapapun silahkan dan diterima dengan baik tetapi mereka tidak berhak menentukan mengambil keputusan di dalam keluarga itu keputusan tetap ada di tangan keluarga itu sendiri kesatuan itu perlu diperlihara kesatuan ada berbagai aspek di dalam kehidupan itu ada kesatuan kesatuan secara tubuh lewat hubungan seksual itu kesatuan tubuh ini gampang kesatuan secara tubuh kemudian sinergi diantara jiwa karena jiwa pikiran perasaan tidak mungkin jadi satu artinya sama kalau satu ini cuma satu sama tidak mungkin pikiran suami dengan istri bisa sama tetapi bersinergi membangun sebuah harmoni yang indah kehendaknya juga tidak mungkin sama yang satu suka apa Chinese food yang satu suka masakan Eropa seleranya beda di satu kan tidak bisa oke untuk hal-hal seperti itu no problem tetapi kadang ada prinsip-prinsip yang berbeda itu harus bagaimana disinergikan diharmonisasikan suami sebagai kepala juga tidak boleh otoriter tidak boleh memaksakan kehendaknya karena istri ini adalah penolong butuh penolong dia tidak bisa sendiri dia butuh polong minggu lalu sudah dibahas nah sinergi di dalam jiwa di dalam pikiran perasaan dan ini perlu dibangun dengan komunikasi komunikasi yang intent komunikasi ini satu materi tersendiri ada tingkatannya ada komunikasi yang tingkat basa-basi hanya sekedar ngobrol-ngobrol soal makanan soal hobi dan sebagainya itu komunikasi hanya di level yang paling bawah tapi hubungan suami-istri komunikasinya harus komunikasi yang mendalam yang melibatkan hati kalau saya ngobrol dengan teman segera ngobrol soal dari soal A sampai Z yang receh-receh yang remeh-temeh soal makanan soal apalah soal inilah yang tidak melibatkan hati tapi antara suami-istri komunikasinya harus intent dan berkualitas komunikasi yang betul-betul sampai mendalam bagaimana suami berusaha mengkomunikasikan keinginannya apa harapannya atau mungkin kritikan-kritikannya komunikasinya harus intent sekarang ada banyak kendala di dalam komunikasi masing-masing sudah sibuk dengan smartphone-nya asik sendiri sehingga komunikasi tidak terbangun dengan intent jadi perlu dibangun dengan intent jadi membangun kemudian ada kesatuan roh roh kesatuan roh ini adalah kesatuan iman kesatuan penyembahan kepada Tuhan dan ini harus dibangun juga antara suami-istri supaya betul-betul satu tidak hanya kesatuan fisik melalui hubungan seksual tetapi kesatuan jiwa dan kesatuan roh kesatuan iman kesatuan penyembahan kepada Tuhan yang perlu dibangun dengan berdoa bersama antara suami dan istri kalau sudah ada anak-anak juga dengan anak-anak berdoa bersama menyembah Tuhan bersama tentu beribadah bersama juga ini membangun kesatuan roh sehingga tidak hanya apa istri yang dekat dengan Tuhan yang terima inspirasi dari Tuhan mau mengkomunikasikan dengan suaminya kalau suaminya tidak dekat dengan Tuhan akan sulit sehingga bisa menimbulkan konflik nah bagian yang terakhir yang tatanan ala yang terakhir yang ketiga itu adalah tentang hirarki ini saya tidak bahas karena ini sudah dibahas kembali minggu lalu jadi tatanan ala dalam keluarga itu tadi adalah yang pertama adalah setujuan dengan ala sedaging dan hirarki otoritas di dalam 1 Korintus 11 etika sudah dijelaskan panjang lebar di minggu lalu nah bagian terakhir yang saya sampaikan ini adalah multiply pelipat gandaan apa artinya ketika keluarga mengikuti rancangan ala maka akan terjadi pelipat gandaan yang luar biasa pelipat gandaan yang luar biasa dalam hal apa pelipat gandaan memperbanyak gambar ala menghasilkan keturunan-keturunan ilahi menghasilkan anak-anak mereka juga harus dibangun memujudkan gambar ala sehingga keluarga ini memperbanyak gambar ala di dalam keluarga itu masing-masing pribadi tentu ini tidak otomatis kalau kita sudah berkeluarga melahirkan anak lalu anak ini menjadi keturunan ilahi anak harus dibangun sejak dini sedini mungkin bagaimana mereka menjadi anak ilahi dikatakan keturunan yang ilahi harus dibangun diperkenalkan tentang Tuhan diajar tentang Tuhan tidak hanya disekolahkan tidak hanya diberikan fasilitas secara materi tidak tapi yang penting bagaimana dibangun fondasi sejak anak-anak bangun fondasi pengenalan akan Tuhan pengenalan akan firman bagaimana diajar ibadah jadi itu peran orang tua untuk menghasilkan keturunan ilahi sehingga memperbanyak gambar ala dalam satu keluarga tadinya cuma dua ada gambar ala disitu kemudian punya anak 10 kalau sekarang tidak akan 10 itu makin banyak gambar ala satu saja tidak mewujudkan gambar ala dalam satu keluarga ada anak yang tidak mewujudkan gambar ala gambar setan mungkin atau anak yang berontak itu menjadi bencana bagi keluarga tapi saya percaya keluarga itu sungguh-sungguh setia mereka akan menghasilkan keturunan keturunan ilahi yang akan menjadi berkat intinya jadi multiply ada pelipat gandaan bagaimana kalau Tuhan tidak karuniai anak atau tidak ada anak paling tidak ada dua orang dua pelipat gandaan gambar ala disitu karena tetap masing-masing itu walaupun dua menjadi satu tetap dua pribadi ada dua gambar ala disitu kemudian ada ada pelipat gandaan kekuatan ilahi pelipat gandaan kekuatan ilahi kekuatan akan kebenaran jadi kalau tadinya hanya satu orang dua orang yang hidup di dalam kebenaran kemudian akhirnya ada banyak anak-anak yang hidup di dalam kebenaran maka akan terjadi pelipat gandaan pelaku-pelaku kebenaran ada pelipat gandaan pelaku-pelaku kebenaran ada pelipat gandaan kekuatan kasih disitu masing-masing pribadi memiliki kasih kristus ada pelipat gandaan kekuatan secara tubuh jiwa dan roh disitu ada pelipat gandaan ketika keluarga itu dibangun sesuai dengan rancangan ala tadinya dua menjadi tiga kemudian beranak cucu kemarin saya melihat status teman hamba Tuhan di Solo saya lihat sudah jadi sekian banyak dia usianya belum terlalu tua beda sedikit dengan saya tapi sudah punya beberapa cicit karena menikahnya muda itu kalau mereka semua takut akan Tuhan mewujudkan gambar ala betapa dunia ini lebih banyak dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki karakter ilahi memiliki kebenaran firman Tuhan memiliki kekuatan kasih di situ kemudian ada pelipat gandaan secara fungsi pelipat gandaan fungsi masing-masing keluarga menjalankan fungsinya dengan benar dengan sesuai dengan kehendak ala di dalam keluarga itu ada yang mungkin dengan talentanya dengan karunianya yang Tuhan kasih berbeda-beda masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda tetapi semuanya itu akan menjadi sebuah kekuatan bagi keluarga itu sesuai dengan rancangan ala jadi sejak ini dibangun bagaimana mereka berfungsi sebagai orang-orang percaya sehingga akhirnya terjadi pelipat gandaan dampak menjadi pelipat gandaan pengaruh kalau dulu hanya dua orang yang bisa menjadi berkat sekarang dalam seluruh keluarga ini ada seluruh keluarga ini bisa menjadi berkat bagi orang banyak orang ada pelipat gandaan terang kita masing-masing ini adalah terang dan garam dunia ada pelipat gandaan terang dan garam dunia disitu yang bisa memberkati dunia jadi itulah pentingnya bahwa keluarga-keluarga itu untuk menjadi keluarga yang kuat sehingga menjadi gereja yang kuat dan memberikan dampak yang besar memberkati bangsa memberkati dunia sesuai dengan amanat aku jadi mari bapak ibu saudara yang dikasih itu sungguh-sungguh kita membangun keluarga anak cucu semua kita bangun mereka menjadi keluarga keluarga ilahi sehingga bisa terjadi pelipat gandaan yang luar biasa jadi anak-anak remaja sejak anak-anak tekankan pentingnya bagaimana mereka membangun keluarga gak asal jatuh cinta yang gak asal menikah tetapi sungguh-sungguh mengangun keluarga yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan keluarga-keluarga yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan tidak sesuai dengan rancangan Tuhan tidak akan mencapai kebahagiaan yang sejati walaupun terlihat harmonis terlihat baik-baik saja tetapi kalau tidak sesuai dengan rancangan dan tatanan Allah tidak dibangun dengan fondasi yang kuat tidak akan menjadi berkat bagi dunia ini bahkan bisa menjadi bencana jika keluarga-keluarga itu rusak ya kan kalau ada satu keluarga yang rusak ini menjadi bencana bagi lingkungan sekitarnya bagi komunitasnya tetapi keluarga-keluarga yang menggenapi rencana Allah dia akan menjadi berkat dari komunitas yang paling dekat teman-teman atau keluarga dari suami dari istri sepupu keponakan menjadi berkat dari keluarga terdekat sampai menjangkau banyak orang bahkan bisa menjangkau seluruh dunia karena itu mari kita menggenapi rencana Allah untuk memberkati dan menyelamatkan dunia melalui keluarga-keluarga kita semua keluarga-keluarga yang sepertinya saya ini sudah menikah sudah sekian lama tetapi kok sepertinya belum seperti yang Tuhan kehendaki mari kita memperbaiki mungkin ada fondasi yang belum terbangun dengan kuat lakukan itu tidak ada istilah terlambat terutama pesan pentingnya orang tua untuk membangun fondasi yang kuat bagi anak cucunya sehingga menghasilkan keturunan ilahi turunan ilahi ini tidak hanya sampai di anak tapi mungkin sampai cucu cicit dan seterusnya jadi mari Bapak Ibu sedarai dikasih Tuhan lewat firman Tuhan ini mari kita membangun keluarga sesuai dengan rancangan Allah amin kita nyanyikan satu pujian untuk kita bersyukur atas rencana Tuhan yang terbaik dan terindah bagi kita dan kita percaya Tuhan akan memberkati keluarga kita melempahi keluarga kita dengan kasih dan anugerahnya mari kita bersyukur kalau setiap kita ada di dalam rencana Tuhan di dalam rancangan Tuhan yang terbaik dan terindah kami bersyukur atas rencanamu yang terbaik dan terindah bagi kami kau berkati kehidupan kami melimba dengan kasih dan anugerah kami bersyukur atas rencanamu yang terbaik dan terindah bagi kami kau berkati kehidupan kami melimba dengan kasih dan anugerah kami nasibisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembahmu Yesus Tuhan jika akhir bakal sampai keturunan kami hidup kami milikku ya Tuhan jadi kita berdiri di hadapan Tuhan nyatakan syukur buat keluarga yang kita miliki dan bangunlah keluarga untuk menjadi sesuai dengan rencananya karena dia punya rencana yang baik bagi setiap anak-anaknya kehidupan kami kehidupan kami beribadakan anugerah dan anugerah kami dan selisi rumah kami bersehati ku terus memuji menyembahmu Yesus Tuhan hingga akhir baga sampai keturunan kami hidup kami milikku ya Tuhan kami dan selisi kami dan selisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembahmu Yesus Tuhan hingga akhir baga sampai kehidupan kami hidup kami memilihmu yang Tuhan hidup kami memilihmu yang Tuhan hidup kami milikku ya Tuhan padamu kami memberikan hormat ya Bapak padamu ya Yesus yang mengasihi kami dan padamu roh kudus yang menyertai kami sekali lagi kami memberikan hormat kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan dan hormat bagi namamu ya Tuhan kami persembahkan seluruh keluarga kami juga kepadamu biarlah menjalani hidup kami hari-hari mendatang Tuhan kami percaya tanganmu menopang kami dan menolong kami memberikan kekuatan kepada kami memberikan kesehatan kepada kami memberikan hikmat kepada kami untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kami dan menyelesaikan semua masalah yang kami hadapi ya Tuhan kami mohon kekuatan kamu menyertai kami dan berkatmu atas kami ya Tuhan atas pekerjaan kami dan kehidupan keluarga kami semua kami percaya juga damai sejahtera menyertai kami kekuatan ya Tuhan menopang saudara-saudara kami yang sakit juga Tuhan menjauh mereka dan menyembuhkan mereka terima kasih kami menyerahkan seluruh keluarga anak-anak kami semua dalam tanganmu kau berkati kami ya Tuhan pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk pemilihan umum yang akan dilaksanakan oleh seluruh bangsa kami kami percayakan semua dalam tanganmu semua proses kau yang ikut campur ya Tuhan kau menegahkan ya Tuhan semua kecurangan kau menegahkan ya Tuhan kecurangan yang terjadi agar namamu dimuliakan di Indonesia ini ya Tuhan kau mengendalikan seluruh rakyat ini ya Tuhan untuk memilih dengan benar kau yang percaya Tuhan kau tetap bertanggung jawab atas negeri kami kau yang persembahkan seluruh negeri kami kepadamu menjadi kemuliaan bagi engkau ya Tuhan terima kasih Bapak kami serahkan juga Tuhan seluruh perjalanan hidup kami dan kau kami sebenarnya meninggalkan tempat ini kau yang percaya tanganmu menyertai kami melindungi kami sampai kami tiba di tempat dengan selamat terpujilah kau ya Bapak segala hormat kau yang persembahkan bagi engkau di dalam satu nama yang termulia kau yang persembahkan doa dan ibadah kami ini Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah gandakmu di bumi seperti di surga dikuduskan dikuduskanlah dikuduskan 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 amin sekarang jemaah Tuhan yang dikasih Tuhan terimalah berkat dari Allah Bapak itu melimpahkan kekuatanmu untuk menghadapi apapun dan damai sejahtera serta kasih Yesus memenuhi hati dan pikiranmu dan Rauh Kudus akan menuntun membawa engkau kepada pengalaman pengalaman dengan dia dan engkau akan dipakai menjadi berkat dari kemuliaannya dalam nama Tuhan Yesus Warta Jemaat Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala Ibadah Wanita Hari Rabu pukul 5 sore di gereja Ibadah Doa dan Komunitas Doa Pelayan Tuhan Hari Jumat pukul 6 sore Online dan Onside Ibadah Pemuda Remaja Hari Sabtu pukul 4 sore Ibadah Raya Pertama pukul setengah 7 pagi Ibadah Sekolah Minggu pukul setengah 9 pagi Ibadah Raya ke-2 pukul 4 sore Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini kiranya Tuhan memberi kesehatan kedewasaan rohani berkat dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu yang memiliki anak perempuan berusia 8 tahun hingga dewasa dan rindu untuk melayani di bidang tamboring dapat menghubungi Ibu Grace Tuhan Yesus memberkati